Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kembali Saya mempunyai pertanyaan komentar Tetapi sebelumnya silahkan men-subscribe Terutama bagi yang bertanya Dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng Notifikasi ya tidak ketinggalan video-video dari saya Terima kasih Oke langsung saja saya pecahkan pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Ibu kakak Pertanyaannya begini Kalau usia kantongnya 8 minggu berbeda dengan janinnya Usianya 6 minggu Sudah ada detak jantung Itu gimana ya bu Apa bisa perkembangannya baik dan normal Jika asupan nutrisinya Diperbaiki lagi Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya Jadi Untuk mengejar ini ya Karena tidak sesuainya Antara Usia kantong Dan usia janin seperti itu ya Maksudnya Usia kantong kehamilan dan usia janinnya Itu tidak sama Jadi janinnya ini cenderung kecil ya Memang Kalau kecil itu Ada harapan ya Ada harapan jika Asupan nutrisinya diperbaiki itu Janinnya akan menjadi Besar ya Menjadi besar dan akhirnya Usianya itu nanti akan sesuai Seperti itu ya Jadi ada ya Ada kemungkinan nanti Jika Nutrisinya ibu Ditingkatkan Seperti itu Diperbanyak protein Terus sedikit Ditambah dengan Sekitigit lemak Seperti itu ya Lemak yang sehat Seperti itu ya Bisa juga Mengkonsumsi es krim Seperti itu Nanti janinnya itu Akan bertambah ya Bertambah Besar Seperti itu ya Jadi Jawabannya Asupan nutrisi diperbaiki Apakah bisa Bisa ya Jadi Bisa untuk mengejar ya Nutrisi Terus selain itu Juga vitamin ya Vitamin yang diberikan itu Vitamin yang diminum itu juga bisa Membantu perkembangan janinnya Seperti itu Sehingga nanti akan sesuai dengan Usianya Oke Sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa